Siaoyan menggeser kakinya dan berhenti di samping sayap tulang batu tangannya dengan lembut mengusap sayap tulang itu namun perasaan merinding muncul di tubuhnya sulit membayangkan bahwa mumi binatang ajaib yang telah mati selama beberapa tahun masih akan memancarkan panas Sayap tulang ini agak transparan, oleh karena itu Siaoyan tidak dapat melihat energi di dalamnya dengan mata kosong Jari Siaoyan dengan lembut mengetuk tulang itu, energi yang muncul di tangannya menyebabkan Siaoyan mengangguk puas Siaoyan menutup matanya ketika kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu Kekuatan spiritual Siaoyan dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui tulangnya Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya Ros Siaoyan dampaknya telah memasuki tornado Kekuatan hisap liat dan brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada Mata Siaoyan yang tertutup tiba-tiba terbuka Tangannya ditarik seolah-olah dia tersengat listrik Matanya menunjukkan sedikit rasa takut saat dia mengamati sayap tulang itu Kemudian Siaoyan berkata, memang layak menjadi binatang puas paling hebat yang akan menerobos ke peringkat 8 Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mempertahankan energi hebat seperti itu Jika ini digunakan untuk memperbaiki sembilan sayap buung langit, kemungkinan sayap mendapatkan keuntungan Kemudian Siaoyan dengan lembut menggosok tangannya Matanya sekali lagi melirik mumi binatang ajaib yang besar ini Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul Siaoyan dengan keras menusuknya dengan pedang panjang ke arah sayap tulang itu Perlawanan tidak muncul Kulit pada permukaan binatang ajaib hancur saat pedang menembusnya Siaoyan mengelah nafas kecewa ketika dia melihat kejadian ini Tampaknya, kulit binatang ajaib ini kehilangan kasiatnya akibat pembusukan selama bertahun-tahun Siaoyan dengan erat memegang gagang pedang di tangannya saat dia menebaskan pedang itu Untuk memotong kulit di bagian bawah sayap tulang Setelah kulit pada permukaan terpotong, daging putih yang aneh muncul di bawahnya Meskipun Siaoyan agak terkejut bahwa daging binatang ajaib ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kecewa setelah mengamatinya secara rinci Tidak ada sedikitpun energi yang tercampur dalam daging ini Kemungkinan alasan ia bisa bertahan lama adalah karena ia ditutupi oleh kulit Kemudian Siaoyan dengan hati-hati membuat dua lubang besar di mumi binatang ajaib ini Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah Siaoyan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari dua lubang besar setelah mengeluarkan sayap tulang Bau busuk yang menyengat menodai hidungnya sampai dia berhenti bernapas Siaoyan mundur Dia merasa raku dan berkata Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun Siaoyan menebaskan pedang setelah suaranya terdengar Itu memotong keras dan dengan cepat menimbulkan bekas luka pedang Bekas pedang perlahan melengkung sebelum dengan cepat mengembang Beberapa detik kemudian, mumi binatang ajaib itu terbelah Bau busuk dan asam muncul keluar setelah mumi binatang ajaib ini terbelah Siaoyan merasa kagum melihat kejadian itu Dia dengan hati-hati berdiri di samping mumi binatang ajaib yang terbelah Tatapannya melihat mumi binatang ajaib itu sebelum kekecewaan muncul di matanya Dia bisa melihat bahwa bagian dalam mumi binatang ajaib ini hanya diisi dengan daging putih yang padat Bahkan, tidak ada sepotong kecil tulang yang tersisa Jangan bilang bahwa mereka hancur akibat gas asam itu Tapi mengapa daging ini tidak hancur? Siaoyan berguam di dalam hatinya Kemudian, dia berkata Sialan! Bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya Bagaimana dengan inti monster? Itu adalah tempat di mana energi binatang ajaib ini menggumpal Tidak mungkin itu juga hancur akibat gas asam Apakah binatang ajaib ini hanya memiliki sayap tulang ini? Uh, lupakan saja Dengan sayap tulang ini Saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan Ucap Siaoyan Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikan di malam hari Siaoyan kaget ketika dia mendengar suara yang dikenalnya Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Jian sedang mengguncang dua kakinya Kemudian Siaoyan berkata Kenapa kamu tidak tidur sampai larut malam? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Awalnya, saya berniat untuk tidur Tetapi saya menghirup aroma busuk Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber aroma Ucap Jian Dia menggunakan kakinya untuk menendang mumi binatang ajaib itu Dia berkata Jadi itu berasal dari benda ini Siaoyan bersantar di kursi Dia tertawa, jika kamu tertarik Kamu bisa membawanya pergi Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya Selama beberapa tahun masih bisa dimakan Jian mengabaikan ejekan dari Siaoyan Matanya perlahan melihat mumi binatang ajaib Saat cahaya ungu perlahan melayang di atasnya Saat cahaya ungu muncul Jian tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah Dan memotong cakar mumi binatang ajaib itu Di depan tatapan Siaoyan Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja Kemudian Siaoyan berkata Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini bukan? Jian agak bersemangat ketika mendengar kata-kata Siaoyan Dia berkata Kamu harus membantuku dengan mengeluarkan api surgawi Untuk membakar benda-benda ini Siaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Jian Dia baru saja akan bertanya ketika dia melihat sikap Jian yang sangat cemas Tanpa banyak gebasot Siaoyan menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau muncul di jarinya Setelah itu Ia membungkus kuku putih pucat itu Kejadian yang menyebabkan Siaoyan terkejut perlahan muncul Saat api surgawi bergerak Dia bisa melihat kuku putih pucat tidak langsung berubah Menjadi abu di bawah panggangan hati teratai api Sebaliknya Secara bertahap menyusun pada kecepatan yang sangat lambat Pembakaran terus berlangsung sekitar 10 menit sebelum kuku putih pucat itu berubah menjadi duri hijau yang tajam Kemudian Mulai merasa takut Jika benda ini bersatu dengan kekuatan menakutkan Jian dalam menghantamkan bogeman Kemungkinan bahkan seorang ahli dehua akan tepar di tempat Dalam kegundahannya untuk mengetahui tentang rahasia binatang ajaib yang misterius ini Siaoyan tidak berani untuk mencari kesalahan dengan Jian Siaoyan dengan hati-hati meletakkan kuku tulang di tangannya ke bawah sebelum mengambil 9 kuku putih pucat yang tersisa Api hijau melengkung dan terbang saat kuku-kuku ini dilemparkan Segera Dengan gerakan jampe-jampe Siaoyan Mereka dibungkus oleh angin saat mereka mendarat di meja Jian di samping Siaoyan dengan senang hati meraih 10 kuku-kuku tulang Setelah itu Dia dengan hati-hati memasukkan ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Siaoyan Kemudian Siaoyan berkata Bagaimana kamu tahu bahwa cakra akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Saya juga tidak yakin Bagaimanapun Saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya Jadi saya mencobanya Ucap Jian Siaoyan kaget setelah mendengar kata-kata Jian Dia bergumam Jangan bilang bahwa kamu benar-benar terkait dengan hal ini Sayangnya Benda ini sudah mati terlalu lama Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya Kalau tidak Kita mungkin bisa menebaknya Kemudian Siapa yang peduli Dari mayat kering ini kan? Bakar itu Bakar daging jeleknya Secara alami akan ada sesuatu yang kamu inginkan Ucap Jian Siaoyan kaget ketika mendengar kata-kata Jian Campuran ini berubah menjadi setetes darah hijau di depan mata gembira Siaoyan Darah hijau mengalir keluar dari daging melewati api untuk meneces Melihat kejadian ini Tangan Siaoyan dengan cepat mengeluarkan botol batu bermutu tinggi dan berleber halal dari cincin penyimpanannya Setelah itu Dia menampung setetes darah hijau di dalamnya Siaoyan menarik nafas lega setelah mendapatkan setetes darah ini Darah ini Sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat fisik seseorang Siaoyan pulih dari keterkejutannya Dia melemparkan pandangannya ke botol batu di tangannya Siaoyan tidak memperoleh lebih banyak darah hijau melalui pembakaran ini Namun Ia hanya berhasil menyaring 5 tetes darah hijau Siaoyan mengamati botol batu dengan 5 tetes darah hijau di dalamnya Darah hijau itu tidak bergabung meskipun disimpan di tempat yang sama Siaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya Dengan gerakan jampe-jampe tangannya Dia membuat inti teratai api di depannya menghilang Dia tersenyum ketika memasukkan botol batu ke dalam cincin penyimpanannya Siaoyan berlampolih dari kegembiraannya Pandangannya sekali lagi melihat kepala mumi binatang ajaib yang tersisa dan kulit yang sangat besar Dia termenung sampai saat ini Hal yang paling berharga yaitu inti monster belum muncul Biasanya Inti monster yang telah menggumpal di dalam binatang ajaib tidak akan hilang begitu saja Dengan kata lain Kepala yang keriput atau kulit yang tersisa dari mumi binatang ajaib Merupakan tempat bersembunyinya inti monster yang dicari Siaoyan Oke sampai disini saja manusia satu pukulan menyampaikan cerita dong hua btt season 20 I'm coming season 21 Akhirnya ada Saya ucapkan bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton